Hmm? Mana mantobinya? Nih Taaa Kita klik disini Alkitabu Pak Adi tanya Mana mantobinya? Hmm? Mana mantobinya? Nih Taaa Mata biinya Kita lihat ya Teh Teh Alkitabu Mata bii bertemu satu huruf hidup ini nih Yang hijau Alkitabu Apabila Mata bii bertemu dengan satu huruf hidup Jika berhenti membacanya Tuh Tuh Jika berhenti membacanya Bisa? Tuh Asalnya doma jadi sukun Sukun ini gak ada nih Seakan-akan Ya Jadi yang ada yang ada gini yang bener tuh Alkitabu Jika dihentikan Bacanya jadi Alkitabu Gitu Nah ini Mata bii yang bertemu dengan satu huruf hidup Apabila berhenti membacanya Jadilah Mat Aridlis Sukun Jadi Mat Aridlis Sukun adalah Matobi'i Yang bertemu dengan satu huruf hidup Jika berhenti membacanya Maka jadilah Mat Aridlis Sukun Panjangnya satu sampai tiga alip Atau dua sampai enam harokat Ya Kalau ini Matobi'i bukan Nih lihat perbandingan Yang namanya Matobi'i Pasangannya Fatah dengan Alip Kasroh dengan Kasroh dengan Yakmati Domah dengan Wawumati baru Fatah dengan Alif Ingat-ingat Kasroh dengan Yakmati Domah dengan Wawumati Nih Fatah dengan Wawumati pasangan bukan? Bukan Bukan Inilah yang dikatakan huruf lin Khaw Kayak diptong Ai Ai Khawfun Khawfin Alkitabu Tuh lihat perbandingannya ya Nih Khawfun Tuh Nah Matobi'i Bertemu dengan satu huruf hidup Yang dihentikan Tuh Alkitabu Perhatikan ya Tuh Alkitabu Jadi Alkitab Itulah Madaridli Sukun Tapi berbeda dengan yang ini Tuh Khawfun Khawfin Apabila dihentikan Bukan jadi Madaridli Sukun Tapi jadi Madlayin Khawfun Khawfin Dihentikan tetap jadi Khawf Jadi panjang Kalau yang Alkitabu Madaridli Sukun Ini adalah Madlayin Mungkin kalian bertanya Apa bedanya Pak Ari? Bedanya Kalau Madaridli Sukun Sebelumnya Matobi'i Sebelumnya pasangan Kalau Madlin Sebelumnya huruf lin Apa itu huruf lin? Setiap huruf berbaris fatah dengan waw mati Atau fatah dengan yak mati Gitu Apa samanya? Sama-sama jika berhenti membacanya Dibacanya panjang Khawf Alkitab Sama-sama panjang Apa bedanya? Kalau Madaridli Sukun Sebelumnya Matobi'i Kalau Madlin sebelumnya Huruf lin Apa itu Matobi'i? Matobi'i punya anak tiga Si fatah Kalingnya sama siapa? Si kasroh Si domah Kalau huruf lin Hanya fatah dengan Fatah dengan waw mati Atau yak mati Kalian akan pintar InsyaAllah ya Kalian bisa ngajar nanti Tuh liat Perhatikan ya Perbandingan tuh Khaw Khaw Khoy Matobi'i kan? Bukan Kenapa? Karena tidak pasangan Karena bukan pasangan Karena fatahnya ketemu dengan waw mati atau yak mati Kalau mau fatahnya dengan apa? Dengan alif Balalah Matobi'i Kita lihat ya Lihat ya Lihat ya Nih Tuh Tuh Bisa kegambar? Khaw Khoy Bukan matobi'i Tapi Huruf lin Apa itu huruf lin? Huruf berbaris fatah dengan waw mati atau yak mati Nah ini baru matobi'i Huruf berbaris fatah dengan alif Huruf berbaris kasrah dengan yak mati Huruf berbaris domba dengan waw mati Itulah matobi'i Pak ditanya Ada berapa huruf pemanjang? Tiga Apa? Alif Yang merah Nih yang merah Alif Ya Waw Atau awa ya Boleh Jadi kalau ditanya Ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga Ada alif Ada waw Ada iya Kapan jadinya panjang? Jadinya matobi'i Jika bertemu pasangannya Kalau fatah pasangannya dengan? I Kalau kasrah dengan? Mati Kalau doma dengan? Mati Itulah? Matobi'i Matobi'i Alhamdulillah Tuh ya Perhatikan Yang atas dengan yang bawah bedanya Tuh Lihat Kho Khi Kho Yang bawah Kho Khoi Perhatikan ya Tuh Tuh Perhatikan Jangan ngedip Tuh Yang atas Da Di Du Tuh Da Di Ini adalah matobi'i Karena fatah dengan alif Kasrah dengan yak mati Doma dengan waw mati Berapa panjangnya? Dua Dua Kalau pakai dua harokat Kalau satu Alif Bagaimana dengan yang bawah? Tuh lihat Teng-teng Tuh Tuh Ini Wawnya huruf pemanjang Tapi matobi'i bukan Kenapa? Bukan pasangannya Bukan pasangannya Ingat-ingat ya Tuh Lihat Tuh Dao Dai Tuh Pari ulang lagi Ya Tuh Lihat Da Pasangan Dipasangan Dupasangan Fathah dengan alif Kasrah dengan yak mati Doma dengan waw mati Itulah Matobi'i Kalau fatah dengan waw mati Atau fatah dengan yak mati Bukan matobi'i Tapi Huruf lain Huruf lain Huruf lain Tuh Ya Tuh lihat Alkitabu Kitabun Tuh Tuh Kebayang nggak tuh? Yang ngedipnya Tuh Apa maksudnya? Maksudnya Kitabun Jika dihentikan Ada alat begininya Tuh Pari tanya Ada nggak di Quran beginiannya? Nggak ada Ini seakan-akan Jadi Kalau ini kitabun Dihentikan jadi Kitab Itulah Matarili'i Matarili'i Sukun Kenapa Matarili'i Sukun? Kenapa Matarili'i Sukun? Kenapa Matarili'i Bisa Yang lebih cocok Kenapa Matarili'i Sukun? Karena Matarili'i Bertemu Satu Huruf Hidup Dihentikan Satu Kalau dua Lain lagi Tuh ya Kenapa Jadi Matarili'i Sukun? Karena Matarili'i Ketemu Satu Huruf Hidup Dihentikan Mana Matarili'i'nya Al-alim Nih Li Mo'nya apa? Mo'nya kosor 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 Tuh Lihat Lihat ya Al-alim Tuh Tuh Kalau dihentikan Jadi Al-alim Itulah Aframatili'i'en Kenapa Matarili'i'en Tuh Karamatobi'i'e'en Bertemu Satu Huruf Hidup Yang Diwakopkan Yang Dimatikan Yang Berhenti Membacanya Kalau tidak berhenti ada panjang Tidak ada Jadi kalau misalnya Ini Al-Alimu Tidak ada panjang Panjangnya hanya sekedar Matobi saja Nanti kita lihat contoh di Patihah Mana Matari di Sukun, mana bukan Al-Alimu Al-Alimun Jika dihentikan jadi Itulah Ada gak Sukun yang ini di Quran Gak ada Ini hanya dalam bunyi Hanya dalam bacaan Tidak dalam Tidak dalam tulisan Tidak dalam tulisan Al-Gofur Perhatikan Jika dihentikan menjadi Al-Gofur Itulah Matari di Sukun Muncul pertanyaan Apa itu Matari di Sukun? Matari di Sukun Jum Kamu Apa itu Matari di Sukun? Matobi Yang bertemu dengan satu huruf Jika berhenti membacanya Jika dihentikan Tidak usah pakai dan lagi Matari di Sukun 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 Bunyi Tidak dalam tulisan Tidak dalam tulisan Gofur Jika dihentikan Gofur Itulah Matari di Sukun Matari di Sukun Matari di Sukun Matari di Sukun Matari di Sukun